Kau kira hanya untukku dirimu, ternyata kau terbagi ke segala penjuru, sporadis memberi amin surga pada kawanan pembangsa. Masih kurangkah telinga ini mendengar keluh kesahmu, belum cukupkah waktuku untuk membalas segala aduanmu. Jika aku yang kau rasa menenangkanmu, lantas mengapa ia yang memenangkanmu? Jadi selama ini, saat aku berharap, mungkin saja kau dan dirinya sedang bermalam mingguan. Saat aku terbuai, mungkin saja kalian sedang bergandingan tangan. Saat aku hendak membantu masalah-masalahmu, sudah ada dirinya yang menjadi kesatria untukmu. Dan kalah sebelum berperang adalah perasaan yang sangat menyebalkan. Hari ini, mau tak mau harus kembali lagi ku pakai topeng senyumku. Ku simpan lagi perasaanku rapat-rapat. Selamat, kataku, padahal barah membakar hati, sembari hangus, aku terus mengutuk diri sendiri. Wahai kau yang berjubah abdi, puaskah kau menjadikanku arang? Si benar-benarnya cemburu yang menyakitkan adalah cemburu pada seseorang yang tidak peduli akan perasaan kita. Namun, ini bukan salahmu. Sungguh, memang aku saja yang tidak pernah cukup berani untuk menjabarkan apa yang sepatutnya kau ketahui. Selamat, ulangku dengan penuh kemunafikan, padahal diam-diam ku da'akan ia mati saja. Kau tersenyum, matamu berbinar, entah lugu atau pura-pura tak mengerti meraih apa yang kupendam. Dan aku yang bodoh ini terkunci rapat-rapat di dalam labirinmu, tak tahu jalan keluar. Secara terselubung, ku susupi hari-harimu dengan pengharapan. Secerca harapan, mampu hadir, bahkan di ruangan tergelap. Tenang saja, kau tak akan kehilangan segala perhatianku. Aku hanya menyembunyikannya dengan lebih rapi lagi. Ya, aku mengalah. Aku mengalah karena aku percaya kalau kau memang untukku. Sejauh apapun kakimu membawamu lari, jalan yang kau tempuh hanya akan membawamu kembali padaku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!